Yang bodoh boleh ikut saja Iman buta bawa anak istri pergi berperang seperti Isis Akhirnya menangis mau pulang Bukan begitu yang saya pahami untuk percaya mimpinya Muhammad Qasim ini Ketika kita sudah percaya Kita akan membantu menyebarkan mimpinya juga kepada semua orang manusia Agar pesan Allah dan Rasulullah SAW tersampaikan Jadi salah satu itu kalau Anda anggap malah bodoh Ikut begitu saja percaya mimpi Muhammad Qasim Terus iman buta sampai bawa anak dan istri pergi berperang Seperti kelompok Isis disana Salah besar Justru berbalik jauh Kalau mimpinya ini suatu kabar yang bukan dikarang-karang isinya Dan saya sendiri percaya mimpinya itu bukan suatu ikutan Enggak saya tetap mencari taunya Juga enggak ada itu saya pergi berperang yang dilawan masih saudara sendiri Enggak Malah saya berhijrah dan membuat suatu langkah persiapan Untuk menghadapi suatu masa sulit nanti Yang sudah dimimpikan Muhammad Qasim Tapi tidak juga dimimpikannya itu memang sudah terlihat Fakta bahwa ekonomi dunia akan lama-kelamaan jatuh Maka dari itu juga kita akan tetap buat persiapan Bagi yang menyadarinya Lagipula kita cuma itu Kita sama-sama yakin akan ada bencana-bencana alaman Dan perlu kita antisipasi dengan membuat langkah persiapan bukan Kembali lagi saya ingatkan teliti dalam setiap menerima berita Jangan cepat mengabaikannya apalagi cemohnya Terima kasih telah menonton